Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sukses Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat Terlindung dari marah bahaya Covid-19 Kesempatan kali ini Saya ingin membahas Tentang bagaimana caranya Menjadi pribadi Yang beruntung Beruntung dalam tempo Hitungan detik saja Jadi teman-teman Saya ingin ajukan pertanyaan Bagaimana pendapat Anda Atau pilihan Anda ketika Ada pilihan seperti ini Ada pilihan Empat Macam Jadi coba perhatikan Gambar ini Apakah Anda ingin Memilih Dimensi Miskin Dan masuk neraka dalam hidup Anda Atau Anda pilih Kaya Masuk neraka Atau Anda Akan pilih Masuk surga Tapi miskin Atau Anda Akan pilih Hidup kaya Sejahtera Dan masuk surga Silahkan pilih Anda pilih A D C Atau D Jadi kalau A adalah Kaya raya Tapi masuk neraka Sedangkan B adalah Sudah miskin Masuk neraka C adalah Miskin hidupnya Serba kekurangan Tapi masuk surga Dan D adalah Anda kaya Anda masuk surga Pilih mana Keren Saya pun pilih itu Pilih D Kita pengennya Hidup sejahtera Kaya Dan masuk Surga Amin 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 Mudah-mudahan Namun yang jadi pertanyaan Jadi seperti ini Untuk menuju D Katakanlah status Kita ini baru mulai Masih miskin Masih belum ada Amalnya Apakah Anda akan Melalui Jalur Merah ini Atau Jalur Biru Atau Jalur Hijau Apakah Anda pilih Jalur X Kemudian Z Atau Jalur Z Anda pilih Mana Anda Kejar Dulu Untuk menjadi Kaya Raya Kemudian Anda Mulai Sungguh-sungguh Beribadah Sungguh-sungguh Beramal Banyak-banyak Sedekah Berpih Haji Bangun Fasilitas Pablik Atau Anda Pilih Dulu Menjadi Baik Dulu Kemudian Perlahan-lahan Anda Memperbaiki Perekonomian Pilih Mana Ya Jadi Ketika Anda Memilih X Yang Merah Artinya Ya Anda Pilih Jalur Untuk Mengejar Dunia Dulu Ya Anda Mengejar Kehidupan Anda Dunia Supaya Sejahtera Supaya Titelnya Tinggi Supaya Jabatannya Tinggi Supaya Menjadi Populer Supaya Menjadi Orang Hebat Dalam Hal Dunia Ya Itu Baik-baik Saja Namun Artinya Anda Menaruh Risiko Yang Sangat Besar Bahwa Ketika Anda Mengejar Kekayaan Kesuksesan Dunia Kemudian Anda Juga Lakukan Banyak Hal Yang Mungkin Dilarang Oleh Ajaran Agama Anda Artinya Anda Beresiko Ketika Kematian Itu Datang Sebelum Pertombatan Jadi Anda Akan Berhenti Menjadi Kaya Dan Meraka Kalau Anda Misalnya Kesuksesan Cepat Kemudian Anda Mulai Memperbaiki Dirinya Alhamdulillah Namun Itu Kegagalannya Sangat Tinggi Kegagalannya Sangat Tinggi Dan Berisiko Jadi Pilihan Yang Bijaksana Adalah Jalur Hijau Jadi Anda Langsung Detik Ini Juga Memilih Jalur Baik Jadi Langsung Saja Ke Kanan Langsung Anda Pilih Jalur Menjadi Pribadi Yang Baik Jadi Anda Pilih Soga Artinya Anda Langsung Taubat Anda Taubat Tanah Suha Anda Memilih Hal-hal Baik Hal-hal Benar Anda Tinggalkan Hal-hal Buruk Anda Tinggalkan Dosa Anda Tinggalkan Cara-cara Yang Salah Kemudian Anda Kejar Itu Secara Kesejahteraan Dunia Nah Untungnya Memilih Jalur Hijau Ini Adalah Bahwa Sekarang Juga Anda Bisa Langsung Pindah Ke Kewadran Sebelah Kanan Langsung Menjadi Pribadi Beruntung Walaupun Mungkin Statusnya Perekonomianya Belum Bagus Tapi Anda Langsung Beruntung Nah Keberuntungan Berikutnya Adalah Ketika Anda Memilih Jalur Yang Benar Ternyata Untuk Menggapai Kesuksesan Dunia Itu Justru Lebih Mudah Ketika Anda Berbisnis Jujur Akan Lebih Laris Ketika Anda Berbisnis Tidak Serakah Misalnya Bagi Hasil Dengan Partner Justru Akan Menjadi Long Term Relationship Yang Baik Ketika Anda Berjualan Dengan Cara Yang Ma'ruf Yang Baik Orang Customer Anda Juga Akan Menjadi Senang Dan Suka Belum Lagi Dari Sisi Agama Kalau Bagi Anda Muslim Ketika Anda Bertakwa Anda Dikasih Jalan Keluar Ketika Anda Bertakwa Maka Pertolongan Itu Akan Datang Jadi Sebenarnya Rumus Rumus Kebaikan Dunia Secara Keuangan Secara Materi Itu Sangat Relevan Sangat Evaling Sangat Align Dengan Ketakwaan Jadi Artinya Teman Teman Inilah Jalur Yang Bijaksana Ketika Anda Pilih Jalur Hijau Anda Langsung Mulai Detik Ini Menit Ini Hari Ini Bertobat Meninggalkan Hal Yang Buruh Kemudian Menjalankan Hal Yang Baik Kemudian Dalam Bisnis Karena Segala Macam Usaha Dunia Anda Akan Mendapat Kemudahan Kemudahan Bahkan Sistem Formula Tuhan Yang Sempurna Justru Akan Mendukung Kesuksesan Anda Kalau Orang Ramah Orang Senang Orang Senang Menolong Orang Senang Orang Berbuat Baik Orang Merasa Burutan Ingin Berbuat Baik Kepada Anda Jadi Ketika Anda Baik 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 Terus Dalam Berbisnis Tentunya Anda Akan Memiliki Progres Yang Luar Biasa Ini Belum Masalah Rejeki Yang Dari Arah Tak Terduga Jadi Ini Teman Teman Sharing Singkat Ini Saya Terinspirasi Dari Sahabat Saya Pak Ateng Beliau Penulis Buku Highway To Heaven Juga Seorang Pengusaha Jadi Langsung Saja Tentukan Hari Detik Ini Bahwa Kita Akan Memilih Jalur Yang Baik Jadi Kutuskan Untuk Menjadi Orang Baik Orang Yang Berjalan Menjalan Hidup Sesuai Dengan Aturan Aturan Agama Aturan Negara Jadi Anda Bayangkan Ketika Orang Sudah Miskin Masuk Neraka Contohnya Misalnya Dia Habis Begal Motor Terus Mati Dibakar Itu Sudah Parah Banget Begal Motor Mencuri Mati Di Tempat Sudah Belum Sempat Bertobat Dia Menjadi Orang Yang Buruk Menyedihkan Istilahnya Di Dalam Neraka Dan Itu Abadi Ketika Orang Memilih Kaya Dulu Ada Juga Bandar Bandar Nakoba Sudah Berhasil Kaya Tapi Mungkin Mati Ditembak Ada Orang Yang Berbuat Kejahatan Ada Orang Yang Kaya Raya Jawaban Tinggi Belum Sempat Bertobat Ada Pernah Dengar Orang Meninggal Di Atas Pangkuan Seorang WTS Itu Ngeri Banget Jadi Sudah Kaya Meninggal Situ Lebih Baik Anda Dan Kita Semua Putuskan Masuk Ke Kanan Kita Pilih Hal-hal Yang Baik Jadi Posisi Kita Komitmen Dengan Istiqomah Untuk Menjadi Orang Yang Baik Melakukan Hal Yang Baik Tidak Melanggar Aturan Kemudian Bisnis Pun Akan Berjalan Sesuai Dengan Kebaikan Kebaikan Dan Biasanya Kebaikan Itu Akan Menjadi Bola Salju Karena Pada Prinsipnya Pada Dasarnya Manusia Itu Senang Dengan Kebaikan Kebaikan Ramah Senang Jujur Senang Ngambil Untung Tidak Terlalu Besar Tidak Serah Senang Adil Senang Ini Justru Akan Menjadi Kunci Sukses Kita Dalam Mendapatkan Kesejahteraan Kehidupan Di Dunia Ini Oke Sahabat Inspirasinya Hari ini Tidak Panjang Mudah Mudah Menjadikan Kita Langsung Pindah Ke Kanan Oke Sukses Besar Untuk Anda Sukses Dunia Dan Akhirat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ções Pindah 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 Pindah